Tim Kabungan Laboratorium Forensik dan Identifikasi Mabes Polri, Jumat bagi datang di rumah Nur Rahman di RT01 RW 8, Sangkrah, Kecamatan Pasar, Kliwon Solo. Penggeledahan di rumah pelaku bom bunuh diri di Mapolresa, Surakarta itu guna mencari barang bukti. Dalam penggeledahan yang kedua kalinya ini, petugas amankan tiga jenis serbuk. Seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres, Surakarta. Sekarang adalah untuk tindak lanjut tentang peralatan kami yang dari Mapolresa Pasar sudah turun, saya cek lagi untuk mencari alat bukti barang bukti. Terus tadi ada yang ditemukan apa lagi? Ya kami dari Inavis Mapolres maupun dari Lapor Mapolres. Ada yang ditemukan lagi? Ya selama-mentara saya mengamankan satu helm dengan suap tiga. Nur Rahman ledakan bunuh diri di halaman Mapolresa Solo, selasa lalu, tepat di hari terakhir Ramadan. Ia membawa alat peledak dengan gunakan sepeda motor. Setelah bunuh diri, rekaman suara yang diduga kuat adalah Nur Rahman berdurasi empat menit beredar. Dalam rekaman ia nyatakan sudah dibait ISIS dan menyatakan perang dengan Densus 88. Hingga kini polisi masih menyimpulkan Nur Rahman merupakan pelaku tunggal bom bunuh diri yang mengakibatkan satu polisi terluka. Namun tak menutup kemungkinan ia tidak bekerja sendirian. Nur Rahman juga bagian dari jaringan teroris Jama'a Ansar Hilafah Daulah Nusantara atau JAKDN. Jaringan tersebut merupakan pendukung ISIS. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.